Siti Rokaya atau Nek Amih kembali harus berurusan dengan hukum di masa senjanya sebelum Nek Amih juga pernah berurusan dengan hukum lantaran diguat oleh anak kandungnya sendiri. Itu khususnya tahun 2017 lalu ya. Dan kali ini Nek Amih dilaporkan anak dan menantunya. Ini terkait kasus pencemaran nama baik. Sudah seharusnya di usia senjanya Siti Rokaya atau yang biasa disapa Nek Amih mendapat perhatian dan kasih sayang dari anak dan keluarga. Namun hal berbeda justru dialami Nenek berusia 87 tahun ini. Ia kembali harus dihadapkan dengan pengadilan karena ulah anak kandungnya Yanni Suryani dan menantu Handoyo yang belum puas membawa ibu mertuanya kembali ke pengadilan. Gundah bercampur sedih itu yang terpancar dari raut wajah Nek Amih saat tahu jika Yanni bersama suaminya melaporkan dirinya ke pihak kepolisian dengan pasal undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik. Kasus ini muncul saat Nek Amih diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta beberapa waktu lalu. Dan atas tayangan itulah Yanni bersama Handoyo melaporkan Nek Amih ke Polres Jakarta Timur. Solat tak puas hanya melaporkan sang ibu, Yanni juga melaporkan adik dan kakak kandung lainnya terkait postingan mereka di akun sosial Facebook. Tiga anak, satu menantu dilaporkan. Terbesuk Amih? Kalau Amih berikutnya, setelah laporan masuk, kalau nggak salah Amih setelah putusan MA keluar. Dipidanakan juga? Dipidanakan juga. Atas pasal apa? Kalau Amih, sama intinya di pasal pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. EF menjelaskan jika beberapa anak Nek Amih sudah diperiksa di Pak Polres Metro Jakarta Timur. Namun untuk Nek Amih belum bisa memenuhi panggilan polisi lantaran kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Ervan Dugina melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!